Oke, jadi di video kali ini, saya akan menginstall sekaligus mereview custom room yang bernama Spark OS di HP Redmi Note 9. Dan sebelum masuk ke pembahasannya, intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini, sebagaimana yang tadi saya jelaskan, saya akan menginstall custom room yang bernama Spark OS khusus di HP Redmi Note 9. Oke, jadi untuk langkah pertama, kalian matikan HP, lalu tekan tombol power dan volume atas secara bersamaan. Dan ini khusus yang sudah unlock bootloader dan sudah terinstall TWRP pada HP Redmi Note 9. Bagi yang belum, silahkan kalian mengikuti tutorial yang sudah saya bikinkan juga di channel ini ya. Jadi kalian tonton aja yang ada di deskripsi, saya kasih linknya disitu, ada linknya disitu. Oke, setelah masuk TWRP, kalian klik wipe, kemudian wipe delvig, data, dan chat. Itu aja, cukup. Kemudian setelah selesai, kalian back, back. Kemudian, kalian install. Nah, disini install bahan-bahannya. Untuk bahan-bahannya saya tahu di deskripsi ya. Jadi kalian nanti tinggal di download aja. Kemudian yang pertama, kalian install FPMerly-nya. Oke, ini nggak lama, cuma sebentar. Ditunggu aja. Setelah selesai, kalian back. Oke, sekarang kita install custom room yang bernama SPRACOS-nya. Oke, dan ini sudah termasuk nick gapsnya, jadi kalian tidak usah install Google-nya ya, nick gapsnya itu. Dan di tahap ini mungkin agak lama, jadi saya cepatkan aja. Kemudian setelah selesai, kalian wipe chat dalvig-nya. Sebenarnya ini nggak wajib ya, ini opsional aja. Kalau mau ya silahkan, kalau nggak ya nggak apa-apa gitu. Kemudian back, kemudian kalian format data. Nah, disini kalian ketik yes. Disini, kenapa saya format data? Karena agar saat kita reboot system itu tidak mengalami boot loop. Nah, ini triknya gitu ya. Kalau misalkan tidak mau mengalami boot loop, itu harus di format data terlebih dahulu sebelum reboot system. Kemudian ini sudah lagi booting ya, ditunggu aja. Disini juga agak lama, saya cepatkan. Kemudian ini juga sudah masuk. Oke. Saya disini, saya cepatkan. Oke. Kemudian disini saya akan sedikit mereview ya, tentang custom room ini. Cuman saya tidak mereview untuk bermain game gitu. Karena, ya karena saya sendiri memang sebenarnya tidak terlalu suka bermain game gitu. Saya cukup yang inti-intinya saja. Ya, navbar-nya yang kira-kira penting gitu. Saya review gitu. Misalkan kayak kamera, bug-nya apa aja gitu. Ada bug-nya atau tidak gitu. Mungkin itu aja yang saya review gitu. Kemudian kita masuk ke tentang ponsel dulu. Kita lihat custom room ini seperti apa. Oke. Untuk versi Android-nya sudah Android 12. Kemudian spark OS-nya. Kalian bisa lihat sendiri lah itu ya. Oke. Kemudian kernel-nya. Itu kernel-nya. Oke. Kita kembali. Kemudian kita masuk ke penyimpanan. Untuk penyimpanannya. Untuk penyimpanan sistemnya ini terbilang lumayan kecil ya. Yaitu 9GB gitu. Tapi kalau di total itu sekitar 16GB gitu sama yang lainnya. Kemudian kita masuk ke customisasinya. Untuk customisasi disini cukup bagus ya. Kalau menurut saya. Ya lebih elegan gitu. Kalau dilihat lebih enak. Kemudian ini juga customisasinya juga banyak banget ya. Kalian bisa lihat satu-satu itulah. Itu banyak banget. Nggak saya jelaskan satu persatu gitu ya. Karena saya juga nggak pakai semuanya gitu. Nah ini juga saya bingung ya. Nggak tahu kenapa tiba-tiba begini gitu ya. Tiba-tiba mati gini. Cuman ini cuma sebentar sih. Abis itu nyala lagi. Mungkin ini bug-nya gitu ya. Cuman setelah saya pakai sekitarnya setelah 2 hari itu. Udah nggak ada lagi yang seperti itu gitu ya. Mungkin karena awal-awal aja gitu ya. Karena kita baru masang. Makanya seperti itu. Soalnya setelah saya pakai. Ya satu hari dua hari. Itu nggak ada kayak gitu lagi. Nggak ada bug gitu lagi gitu. Aman berarti. Oke jadi customisasi ini juga banyak banget ya. Ya kalian bisa lihat sendiri itu seperti apa. Banyak lah pokoknya. Kalian bisa dimodifikasi seperti apa. Kayaknya bisa itulah. Nah ini juga untuk. Tombol power-nya gitu ya. Menu power-nya juga banyak banget. Kalian bisa setting semuanya. Kalian bisa on-in semuanya gitu. Wah mantap lah pokoknya. Mantap. Oke kita masuk ke. Kita masuk ke. Ke navbar-nya. Untuk seperti bluetooth. Data. Lampu. Kemudian. Ya pokoknya yang penting-penting gitu ya. Record. Terus lokasi. Wifi. Wifi. Itu aman. Ya. Itu aman semua gitu. Tapi kalau untuk bermain game. Saya belum nyobain ya. Seperti apa gitu. Apakah. Ngebug. Atau gimana. Saya juga kurang paham. Karena emang saya nggak nyoba gitu. Kemudian untuk kameranya juga. Bisa ya aman. Oke. Mungkin video kali ini sampai disini aja. Semoga bisa bermanfaat. Apabila video ini. Channel ini itu. Bermanfaat bagi kalian. Tolong. Share. Comment. Kemudian kalian subscribe juga ya. Jangan ditonton doang gitu. Kalau bisa di subscribe gitu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax